Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Salah satu tanda kiamat besar akan datang Adalah ditiupnya terompet sang kakala Saat kiamat tiba dan sebelum kehancuran terjadi Terompet sang kakala akan ditiupkan Sebagai penanda bahwa hari kiamat sudah datang Berbagai macam kehancuran dan bencana Akan datang di muka bumi Tidak akan ada satu orang pun yang akan selama di hari itu Semuanya sahabat beriman akan kembali ke akhiran Seru manusia akan dirundung rasa ketakutan yang sangat dalam di hari itu Semua orang hanya akan memperhatikan keselamatan dirinya sendiri Tanpa memperdulikan orang lain yang ada di sekitarnya Kita tidak akan bisa menghindar dari hari itu Lalu muncul pertanyaan dari banyak orang Siapakah yang meniup terompet sang kakala itu? Dan apa saja fakta tentang terompet sang kakala tersebut? Kalian juga penasaran? Tonton video ini hingga akhir ya Agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat Berikut fakta dan mitos Sang kakala pada hari kiamat di akhir zaman Versi dari Magenta Islam Siapakah yang akan meniupkan terompet sang kakala? Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat akan datang di muka bumi ini Sahabat beriman Hanya Allah SWT saja yang mengetahui akan hal tersebut Kita sebagai umat muslim yang beriman Harus mempercayai bahwa akhir zaman akan datang Untuk menghadapi hari itu Kita harus membekali diri dengan pahala yang banyak Agar menjadi salah satu pengkuni surga di akhirat nanti Allah SWT sahabat beriman Telah memberikan tanda-tanda Bahwa hari kiamat akan datang Salah satu tanda tersebut adalah ditiupnya terompet sang kakala Terompet ini merupakan salah satu penanda Bahwa akhir zaman mulai terjadi Yang akan meniup terompet tersebut adalah Malaikat Israfil Seperti yang dijelaskan dalam hadis Sesungguhnya Allah SWT semencak menciptakan langit dan bumi Dia menciptakan pula sang kakala Lalu dia berikan kepada Israfil Israfil meletakannya di mulutnya Dia berada di arsi Tengah menunggu datangnya perintah dari Allah SWT Untuk meniup dan rompet tersebut Hadis riwayat Abu Hurayorah Saat Allah SWT memerintahkan kepada Malaikat Israfil untuk meniup terompet itu Maka akhir zaman akan terjadi Tidak ada yang tahu Kapan terompet itu akan ditiupkan Kecuali Allah SWT saja Saat terompet itu ditiupkan Sahabat beriman bumi dan langit akan terkejut Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran Dan ingatlah pada hari ketika sang kakala ditiup Maka terkejutlah apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Kecuali siapa yang dikehendaki Allah Dan semua mereka datang menghadapnya Dengan merendahkan diri Quran Surat An-Amal Ayat 87 Mari kita persiapkan diri dari sekarang Dengan beribadah kepada Allah Dan berbanyak amalan baik Karena semakin hari Tanda-tanda dari hari kiamat Semakin terlihat dengan jelas Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Berapa kali sang kakala akan ditiup Semakin hari sahabat beriman Tanda-tanda dari datangnya hari akhir Semakin terlihat di muka bumi Semua tanda yang tertulis dalam hadis dan Al-Quran Satu persatu mulai bermunculan Ini menandakan bahwa akhir zaman sudah sangat dekat dengan kita Waktu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya Yang hidup di dunia ini semakin menipis saja Maka akan merugilah bagi umat manusia yang masih tersesat dalam perbuatan dosa Rompet sang kakala akan ditiupkan dan hari kiamat pun akan terjadi Malekat Isrofil yang bertugas untuk meniup terompet tersebut Selalu siap untuk melakukan tugasnya Saat Allah memerintahkan untuk meniupnya Maka tidak akan ada satupun hal yang dapat menghalanginya Ia akan meniup terompet sang kakala sebanyak dua kali Diterangkan dalam Al-Quran Dan sang kakala pun ditiup Maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi Kecuali mereka yang dikehendaki Allah Kemudian ditiup sekali lagi sang kakala itu Maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Quran Surat Az-Zumar ayat 68 Dari ayat tadi kita pun bisa mengetahui Wah sangat dasyat sekali efek dari tiupan terompet sang kakala tadi Lalu jarak antara tiupan pertama dan kedua adalah 40 tahun lamanya Hal ini sahabat beriman Dijelaskan dalam hadis Jarak antara dua tiupan adalah 40 Para sahabat bertanya Wahai Abu Hurairah apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab Aku enggan Mereka bertanya lagi 40 bulan Abu Hurairah menjawab Aku enggan Mereka bertanya lagi 40 tahun Abu Hurairah menjawab Aku enggan Hadis Riwayat Bukhari Nomor 4935 Lantas sudah siapkah kita sahabat beriman? Bagaimana bentuk dari trompat sang kakala? Semua manusia di bumi sangatlah takut akan datangnya hari kiamat Sudah banyak orang yang pernah meramalkan kapan hari itu akan terjadi Tetapi sahabat beriman Hal tersebut tidaklah terbukti Wajar saja Karena datangnya hari kiamat hanya diketahui oleh Allah Ta'ala Kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah bisa memprediksi kapan hari itu akan tiba Malekat Israel film punya tugas untuk meniupkan trompat sang kakala Sebagai penanda hari kiamat telah tiba Banyak umat yang penasaran bagaimana rupa atau bentuk dari trompat ini Bentuk trompat tersebut pun dijelaskan dalam hadis Ketika Allah SWT telah selesai menjadikan langit dan bumi Allah SWT menjadikan sang kakala atau trompat Dan diserahkan kepada malaikat Israel Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat arsi Menantikan bilakah ia diperintah? Saya bertanya Ya Rasulullah SAW Apakah sang kakala itu? Ya Rasulullah SAW Bagaikan tanduk dari cahaya Saya tanya bagaimana besarnya? Ya Rasulullah SAW sangat besar bulatnya Demi Allah SWT Yang mengutusku sebagai nabi Besar bulatannya itu seluas langit dan bumi Dan akan ditiup hingga tiga kali Pertama Nafkhatul fazah untuk menakutkan Kedua Nafkhatul sa'ak untuk mematikan Ketiga Nafkhatul leba'aj Untuk menghidupkan kembali Atau membangkitkan Hadis riwayat Abu Hurairah Radiyallahu anhu Sebelum terompat terseberi tiukan sahabat beriman Kita harus mengumpulkan banyak pahala Agar terhindar dari siksaan api neraka Di akhirat nantinya Apa saja tanda kiamat yang sudah terjadi di dunia? Tanpa kita sadari Banyak fenomena alam yang sudah tidak bisa dijelaskan oleh para ilmuwan dan peneliti Bahkan banyak dari hal tersebut yang merupakan tanda-tanda akan datangnya akhir zaman Salah satu yang sudah terjadi adalah munculnya gunung emas di Kongo dan keringnya sungai Yufrat Seperti yang telah digambarkan dalam hadis Kiamat akan terjadi Sehingga sungai Yufrat surut dan menyebabkan gunung emas Di atasnya orang-orang berperang Sehingga dari setiap 100 orang akan terbunuh 99 Setiap orang dari mereka mengatakan Mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu Hadis riwayat Bukhari Muslim Fenomena alam tersebut sahabat beriman Menjadi perbincangan dari banyak kalangan Bahkan para ilmuwan menilai Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat aneh Dan tidak bisa dijelaskan dengan ilmu sains Yang telah mereka pelajari Kiamat pun sudah semakin dekat Masih maukah kalian berbuat dosa sekarang? Kemunculan Imam Mahdi Saat hari kiamat akan terjadi Bumi mengalami kehancuran yang amat parahnya Berbagai macam fitnah tersebar Yang menjadikan banyak dari umat kita tersesat Dalam perbuatan dosa dan terkena adu domba Hal tersebut terjadi karena Dajjal yang membawa kehancuran di muka bumi ini Bucuk rayu Dajjal pun mampu membuat setiap orang terseret ke dalam kesesatan Maka untuk mengatasi hal itu Allah menurunkan Imam Mahdi Untuk menjadi pemimpin bagi umat Muslim melawan Dajjal Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi Yang diutus Allah ke tengah umatku Ketika banyak terjadi perselisian antara manusia Dan gempa-gempa Yang akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran Sebagaimana sebelumnya Dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kesualiman Hadis Riwayat Ahmad Dengan adanya Imam Mahdi Dajjal tidak akan bisa leluas Untuk menyebarkan fitnah kepada umat Muslim Dan para Muslim pun akan berempalik Dan bersatu untuk melawannya Dan para pengikutnya Wallahuaklam disawab Bagaimana sahabat beriman Sudah siapkah kalian Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video yang lainnya